Persija Jakarta resmi melepas dua pemain muda berbakatnya untuk dipinjamkan ke Arema. Satu berposisi sebagai pemain tengah dan satu berposisi sebagai striker. Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif resmi dipinjamkan ke Arema dengan durasi satu musim. Keputusan ini dibuat oleh manajemen Persija Jakarta dan pelatih Thomas Doll mengingat keduanya masih berpotensi menjadi pemain besar. Sehingga keputusan untuk meminjamkan kedua pemain ini sudah tepat, dikarenakan untuk menambah jam terbang kedua pemain ini. Karena menurut Thomas Doll jam terbang pemain sangat diperlukan terlebih pemain muda sangat disayangkan kalau hanya mengisi bangku cadangan saja. Awalnya Ginanjar Wahyu dirumorkan akan merapat SIS Semarang namun enggan dilepas oleh Persija Jakarta. Dikarenakan pihak SIS Semarang ingin memanenkan Ginanjar Wahyu berbeda dengan Arema Malang yang ingin meminjam Ginanjar Wahyu. Ginanjar Wahyu masih memiliki kontrak dengan Persija Jakarta jadi siapapun yang menginginkan jasanya harus menebus sisa kontrak Ginanjar Wahyu. Begitupun dengan Ahmad Maulana Syarif pemain andalan timnas Indonesia usia muda ini dirasa masih memiliki kemampuan skill yang cukup. Namun kesulitan menembus skuad utama Persija Jakarta terlebih faktor persaingan di lini tengah sangat ketat. Terdapat nama-nama senior seperti Hanif Shahbandi, Abimanyu, Reski Fandi. Faktor inilah yang membuat Persija Jakarta mengambil keputusan sementara untuk meminjamkan Ahmad Maulana Syarif ke Arema. Karena untuk menambah jam terbang sang pemain supaya ketika balik kembali ke Persija Jakarta bisa tampil maksimal seperti Reski Fandi ketika itu dipinjamkan ke SIS Semarang dan ketika balik kembali tampil membela Persija Jakarta. Reski Fandi mampu menembus skuad utama tim macan kemayoran ini Reski Fandi hingga saat ini menjadi andalan pelatih Thomas Doll untuk mengawal lini tengah Persija Jakarta. Jangan berkecil hati untuk Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif teruslah berproses ambil ilmu yang didapat dan ambil mental yang didapat ketika nanti membela Arema. Jangan lupa arah pulang ketika dirasa sudah saatnya pulang dan kembali membela Persija Jakarta bagaimanapun kedua pemain ini termasuk aset besar macan kemayoran pemain muda yang berbakat. Energi hingga menjadi andalan tim Nas Indonesia semoga dengan dipinjamkan ke Arema bisa menjadi andalan tim Arema dan menambah pengalaman maupun menit bermain untuk Ginanjar Wahyu dan Ahmad Maulana Syarif. Bagaimana komentar kalian Jak mengenai keputusan manajemen dan pelatih Thomas Doll? Bagaimana komentar kalian? Bagaimana komentar kalian?